Halo teknolovers, merek Sony cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Merek ini tentu mengingatkan kita dengan smartphone Sony Tempo dulu yang hitsnya luar biasa maupun barang-barang elektronik lainnya. Nah, apa jadinya jika merek Sony kembali meluncurkan produk baru, namun kali ini dibuat dalam bentuk kendaraan? Seperti apa tampangnya? Yuk ketahui mobil listrik Sony yang siap mengalahkan Tesla. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Pengenalan Sony Vision S Perusahaan elektronik asal Jepang, Sony, muncul dengan menghadirkan sebuah kejutan besar di tahun 2020 ini. Lama tak terdengar, Sony langsung melakukan terobosan baru, yakni meluncurkan mobil listrik bernama Vision S. Saat ini mobil listrik sedang disanjung-sanjungnya hampir di seluruh negara. Trend mobil listrik Tesla berhasil menjadi acuan utama bagi pabrikan otomotif global untuk memproduksi mobil listrik. Dan Sony datang untuk mengalahkan popularitas Tesla. Mobil sedan Sony berkonsep listrik ini telah dipamerkan di ajang Consumer Electronics Show 2020 di Las Vegas, Amerika Serikat. Proyek Kolaborasi Sebagai pemain baru di bidang otomotif, Sony tentu saja menggandeng perusahaan otomotif lain untuk menggarap mobil listrik. Proyek Vision S ini merupakan hasil kerjasama Magna Steyr yang menjadi perusahaan mesin asal Austria yang bertanggung jawab atas manufaktur Toyota Supra dan BMW Z4. Nah, perusahaan tersebut dipercaya oleh CEO Sony Kenichiro Yoshida untuk berkontribusi membuat desain mobil Sony. Dari segi tampilan, mobil listrik Sony sebenarnya tampak simpel namun nuansanya tetap mewah. Bagian depan mobil mengingatkan kita pada mobil Porsche. Sony Vision S ini memiliki sunroof yang cukup lapang yang menggunakan modul tipis untuk menggantikan kaca spion. Sementara tampilan interior tidak terlalu sporty, namun masih modern dengan 4 kursi berwarna putih. Pada cabin juga dibekali dengan layar lebar, sistem audio 360 derajat, dan konektivitas seperti Blackberry dan Bosch. Dalam cabin juga dilengkapi sistem 360 Reality Audio melalui speaker yang diletakkan pada masing-masing kursi. Maka penumpang akan merasakan kualitas audio yang sama. Bagian dashboard juga didesain dengan layar panorama yang menampilkan berbagai macam konten yang menarik ditonton oleh penumpang kedua. Top Speed Sony Vision S mengadopsi sepasang motor listrik 200 kW yang diletakkan di tiap eksel depan dan belakang. Tenaga yang dihasilkan mencapai 536 daya kuda dengan top speed hingga 240 km per jam. Sony mengklaim mobil listriknya mampu melaju 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 4,8 detik saja. Jarak Tempuh Melansir beberapa media, daya tempuh mobil listrik ini mencapai 277 mil atau 454 km dalam kondisi baterai terisi 82%. Angka tersebut menjadikan mobil Sony Vision S masuk dalam 4 besar mobil listrik dengan daya tempuh terbaik setelah Tesla Model S, Model 3, dan Model X. Fitur Pendukung Menjadi mobil listrik pesaing Tesla, tentu pihak Sony telah membekali produknya itu dengan fitur-fitur canggih. Termasuk fitur keselamatan terbaik masa kini, terdapat 33 sensor yang melengkapi bodi mobil listrik Sony. Sensor tersebut termasuk sensor CMOS HDR dengan resolusi tinggi untuk pengenalan jalan, pendeteksi objek, dan identifikasi warna. Ada juga sensor Time of Light yang terpasang dalam cabin yang dapat mendeteksi dan mengenali orang ataupun benda yang berada di dalam maupun luar mobil. Tak ketinggalan fitur keselamatan Advanced Driver Assistance System yang teraplikasi dalam 12 kamera, 17 sensor radar dan ultrasonic, serta sensor lidar yang tersebar pada interior maupun eksterior. Tak hanya itu, ada lagi fitur Advanced Cruise Control, Self-Parking, dan Automatic Lane Change Function. Sejak dipamerkan Januari 2020 di Amerika Serikat, Sony mengatakan kalau mereka menciptakan prototipe Vision S hanya untuk memamerikan teknologi yang mereka miliki kepada produsen mobil dunia. Namun sepertinya, Sony tertarik untuk memproduksi massal mobil listriknya itu. Sony juga akan segera melakukan uji coba mobil konsep Vision S dan rencananya akan mengaspal akhir tahun ini. Berbicara urusan harga, kita tunggu saja ya teknolovers setelah mobil listrik ini benar-benar diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, gimana menurut kamu soal mobil listrik dari Sony? Sah-sah saja dong kalau mobil ini diproduksi massal dan diekspor ke negara lain. Yuk tuliskan opini kamu di bawah. Jangan lupa juga birukan jempol ke atasmu dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel Teknologi Populer. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax